Anda menyaksikan News Update, saya Adem Mulya, Pemirsa Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau BEPOM terkait tugaan beredarnya beras plastik. Ditemui usai menggelar rapat kerja dengan Komisi 4 DPR, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa BEPOM dan kepolisian masih memeriksa dan menyelidiki lebih lanjut fakta terkait beredarnya beras plastik di sejumlah pasar tradisional. Amran menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus beras plastik tersebut. Hal itu adalah didasari fakta harga plastik lebih mahal ketimbang harga beras. Tadi yang ditanyakan adalah beras sintetis. Ini untuk sementara kami menunggu hasil dari kepolisian Republik Indonesia. Kita menunggu hasilnya. Tapi kami bisa memberikan pandangan bahwasannya harga plastik jauh lebih tinggi daripada harga beras. Harga plastik harganya kurang lebih Rp12.000 per kilo, sedangkan harga beras harganya Rp7.000-Rp8.000 per kilo. Ini tidak mungkin. Terima kasih telah menonton!